Bismillahirrahmanirrahim. Waruhil kudus al-ilahul wahid. Demin nama Bapak Putra dan Rahul Kudus ketiganya yang Esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like. Sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh Youtube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Kembali viral dan heboh ya teman-teman. ada sekelompok pendeta yang mungkin juga berteman atau bersahabat dengan pemilik sebuah pesantren dan mereka berdoa dalam pesantren atau dalam masjid tersebut. Dan baru-baru ini viral luar biasa karena mereka berdoa begitu keras dengan menyebut nama Tuhan Yesus dan mendoakan kemungkinan pemilik pesantren tersebut atau pemilik masjid tersebut. Bayangkan mereka sekelompok pendeta dan mereka berdoa. Dan saya rasa ini mungkin ya sudah mendapatkan izin dari pemilik atau yang bertanggung jawab di sana. Apakah ini benar? Apakah ini bisa? Tentu menjadi sebuah polemik atau menjadi sebuah banyaklah argumentasi yang bisa dipaparkan baik secara Islam bahwa juga secara Kristen. Nah, bagaimana videonya dan apa yang dibahas mari kita simak dulu ya teman-teman. Jangan skip supaya teman-teman melihat informasi ini dengan baik dan lengkap. Jika teman-teman nanti melihat informasi ini dan tahu apa penyebabnya apa yang dibahas di sana mohon tulis di kolom komentar supaya saya juga dapat mengetahui secara komprehensif kenapa kok bisa para pendeta itu berdoa di masjid atau di ponpes tersebut. Ini dia videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah. Wajar kalau Sehfuddin Ibrahim itu bisa rusak mentalnya itu. Karena memang pesantren pesantren Ma'ahad Zaitun ini memang sudah aneh-aneh. Kita lihat ya. Kita lihat. Ini pendeta di dalam masjid. Iya kan. Berdoa secara apa secara mohon maaf keyakinan mereka. Nah pertanyaannya dibenarkan tidak? Dibenarkan tidak? Memang ada riwayat yang katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membolehkan orang melakukan kebaktian. Tapi nanti itu akan saya jelaskan ada satu ustadz yang menerangkan itu dengan bagus ya. Tentang posisi hadisnya, riwayatnya, dan kesimpulannya. Tapi coba kita lihat ini pendeta kalau tidak salah ini dari gereja Philadelphia yang letaknya itu di Bekasi datang di sini diundang. Mereka itu berdoa menurut keyakinan mereka dan di dalam masjid pula ini masjid mungkin prosesnya ketika belum jadi. Coba kita kita dengerin kita dengerin lengkap saja. Ini dalam semua programnya semua ada dalam penyertaan Tuhan kami berdoa supaya Tuhan tuntun terus di dalam hikmat Tuhan kuasa Tuhan turun menyertai dalam setiap program yang ada bahkan semua apa yang menjadi rencana daripada Tono Pesantra Al Zaid di tempat ini untuk perdamaian baik di Indonesia bahkan dunia kami ringgul supaya Tuhan dipermuliakan dan semua apa yang sudah mencanangkan kami lindukan Tuhan supaya menjadi sesuatu hal yang akan menerangi khususnya bangsa kami Indonesia yang tercinta ini bekerjasama dan tempat bekerjasama dan semua lembaga dan bahkan kami khususnya dari kalangan ya umat Kristen Katoli dan semua dan khususnya hari ini lewat pewarna kami boleh bersama-sama di tempat ini kami berdoa semua apa yang kami sudah dengarkan supaya ini semua menjadi lebih nyata lagi di dalam hari-hari yang kedepan Tuhan kami bawa dalam doa supaya Tuhan lah yang berperan Tuhan yang terus menyertai dan Tuhan yang memberkati terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengarkan keterangan dari semua apa yang sudah direncanakan dan sampai pada perlaksananya apa yang sudah dikerjakan beberapa tahun yang lalu dan saat ini kami boleh melihat dan bahkan kami di tempat ini di masjid yang sudah berdiri tujuh lantai kami percaya ini semua hanya karena karya Tuhan untuk itu Tuhan kami berdoa supaya Tuhan terus ketai Tuhan terus Tuhan terus berkati terima kasih Bapak ini doa kami capan syukur kami yang akan menaikkan kepadamu dan tentunya engkau lah Allah yang sudah mendengarkan doa kami karena kami percaya bahwa engkau senantiasa tenangkan telingamu terhadap seruan kami dan engkau lurkan tangan mengolong semua apa yang sudah dikerjakan dan apa yang kami akan kerjakan terima kasih Bapak ini doa kami capan syukur kami yang akan menaikkan kepadamu dalam satu nama yang kami kagumi yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kami berdoa untuk kesehatan saya di tempat ini sebagai pemimpin yang Tuhan anugerahkan hikmat kami doakan supaya terus sehat sama dengan keluarga tetap dalam penyertaan Tuhan dalam perlindungan Tuhan bahkan kami perintahkan mereka Tuhan berkemas mengawal keluar masuknya supaya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan terima kasih Bapak ini doa kami ucapan syukur kami nama Yesus halaluyah nah itu jadi apa yang lucu juga ini si panjigumilar panjigumilang kayaknya ini panjigumilang itu juga mengangkat tangan sambil berdoa ikutin doa padahal Allah dalam Al-Quran itu jelas-jelas berfirman sesungguhnya sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah untuk Allah maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah nah sekarang saya persilakan teman-teman melihat ya kajian ustadz ini beliau menerangkan dan menyimpulkan bagaimana sih posisi hadis itu dan yang jelasnya bahwa dijelaskan secara ilmiah kitabnya bukunya posisi hadisnya dan saya pikir sangat luar biasa ilmu beliau karena dia mentakhrij ada-ada takrij hadis yang beliau pakai oke kalian simak saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rupiah Alamin teman-teman kali ini saya mau membahas masalah yang lagi rame ya ada mengenai video yang saya terima ya mengenai ini nah ini ya Nabi pernah izinkan orang Kristen kebaktian di masjid ya ini channelnya CokroTV ya ya saya sudah simak ya disini apa isinya ya dan kita bahas ya jadi disitu ketika Rasulullah kedatangan Nasrani Najran dan ketika Rasulullah sedang sholat asar nah dan ketika itu juga mereka Nasrani Najran waktu sholat mereka ya waktu ibadah mereka sudah masuk maka mereka sholat di masjid nabi dan nabi tidak melarangnya ya kita cek dulu ya yang pertama seperti biasa kita saya buka dalam maktabu asyamillah kisah itu ya ada dalam beberapa kitab ya kitab shiroh yang terutama banyak kitab-kitab shiroh yang menukil itu dan kebanyakan menukilnya dari hadis ibn ishaq ya disini oh iya ini dalam shiroh ibn hisham jadi ringkasannya adalah dari segi sanat hadis ini lemah ya sanatnya lemah layuh tajubi tidak bisa dijadikan hujah teman-teman sekalian jadi untuk hukum ini perlu hadis yang minimal adalah hasan ya kalau daif bahkan yang daif unjidan tidak bisa dijadikan hujah apalagi untuk valil amal tidak bisa unjidan kemudian yang secara matan secara matan hadis ini bertentangan dengan ayat yang lain ayat al-quran wa'anal masa jidilahi falat tadu'umma'allahi ahadzah kemudian jika ingin dipaksakan juga oke maka harus dilihat konteksnya hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka karena mengharapkan mereka ingin dengar dakwah nabi ya biar mereka gak kabur di dakwah seperti itu ya maka teman-teman sekalian kita bijak menyikapi apa yang kita baca ya tidak serta-merta kita terima ya hasil pencarian yang saya cari mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian banyak kekurangan dan kesalahan mohon dikritik teman-teman ya mohon kasih masukan mungkin kesalahan dalam memahami kesalahan dalam baca silahkan tulis di kolam komentar mudah-mudahan bermanfaat dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita sudah menyimak dengan baik apa yang terjadi bahkan mereka berkeliling sambil mengangkat tangan berdoa di dalam masjid nah masjid tersebut adalah al-zaitun ya kalau tidak salah dalam thumbnail yang ada pun yang saya lihat video ini memakai al-zaitun apa masjid al-zaitun lalu membuat pantas pantas Saifurin Ibrahim Murtad ya para pendeta berdoa di masjid nah teman-teman saya tidak terlalu mengerti kenapa kok bisa mereka berdoa di sana ya saya juga tidak terlalu mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengapa kok bisa ada di sana mereka berdoa tetapi kalau kita mendengar doa-doa mereka kemungkinan ada kayaknya seperti kunjungan atau kalau bahasa siswa atau mahasiswa atau studi banding atau sedang apa gitu karena kelihatannya apa namanya kalau istilahnya agama lain itu pemangku atau seks tadi ada disebut seks itu ada di antara mereka seks ada di antara mereka seperti itu nah teman-teman dapat kita lihat dengan baik bahwa mereka berdoa di dalam masjid tersebut masjid Al-Zaitun yang menarik adalah ketika ada orang muslim membahas ini dan membuat sebuah tamnel pantas Saifuddin Ibrahim Murtad kok jadi larinya kepada Saifuddin Ibrahim ya kan apa gak terlalu jauh kalau memang berita ini baru-baru ini kenapa kok kepada Saifuddin Ibrahim larinya seperti itu ya memang saya tahu saya bahwa Saifuddin Ibrahim itu memang dari ponpes Al-Zaitun juga gitu apakah yang sama saya juga kurang tahu tetapi yang mau kita sorot ya teman-teman dari doa yang kita dengar ini bahwa sekelompok pendidikan ini berdoa dengan begitu keras di tengah-tengah di tengah-tengah masjid tersebut di dalam masjid tersebut dan kalau bisa kita simak teman-teman mereka juga berdoa kepada pemilik atau yang bertanggung jawab di sana dan kemungkinan besar ya ini masih kemungkinan teman-teman bahwa ada acara mereka di sana mungkin acara kan musyarat ini banyak sekali kan banyak sekali acara-acara lintas keimanan lintas agama baik itu dilakukan di gereja atau di di tempat-tempat ibadah muslim atau di tempat-tempat keramaian jadi antara lintas agama antara lintas pemuka agama atau FAUB atau apalah segala macam itu bisa dilaksanakan di berbagai gedung dan rasa-rasanya kalau kita simak kayak ada acara kunjungan seperti itu acara kunjungan dan para pendeta diberikan waktu untuk berdoa dan berdoa di dalam masjid tersebut dan mendoakan juga pemilik masjid atau yang menjadi penanggung jawab di masjid tersebut hal ini memang apa ya kalau secara apa itu bagus bagus dalam artian ada wadah yang dapat menerima begitu walaupun saya kurang mengerti apakah ini dapat dibenarkan secara ilmu islami atau bagaimana gitu tapi kalau kita mendengar penjelasan tadi dari beberapa rekan muslim tadi rasa-rasanya kurang tepat tetapi lagi-lagi kita akan berbenturan kalau menghadapkan yang seperti ini berbenturan dengan cara pandang cara pandang adalah cara penerimaan dalil-dalil gitu lah dalil-dalil terhadap sesuatu yang mungkin kita pahami atau tidak kita pahami seperti itu ya tetapi mereka ini berdoa di dalam nama Yesus dan juga mendoakan penanggung jawab penanggung jawab yang ada di masjid Al-Jaitun atau Kusantren Al-Jaitun tersebut teman-teman boleh melihat bahwa kebersamaan ini bagus tapi kemungkinan tidak semua orang itu sepakat itu harus garis bawah kita harus garis bawah itu tidak semua orang kemungkinan sepakat akan hal itu tidak semua orang ada mungkin yang sepakat dan ada yang tidak ada yang biasa saja ya tetapi misalnya ya teman-teman mungkin teman-teman saya juga pernah saya juga pernah menyediakan rumah dimana saya tinggal itu menjadi tempat tempat dua pemuka agama NU untuk sholat dan videonya masih ada sama saya tidak pernah saya upload itu indah saya fasilitasi dengan baik dan bagi saya tidak ada masalah nah itu pandangan saya tapi konteks para pendeta ini yang berdoa di dalam masjid al-zaitun ini saya kurang memahami apakah ini salah atau gimana secara ilmu islami teman-teman boleh menjawab di kolom komentar yang saya mau kasih tahu adalah berarti mereka ini ada pertemuan itu menurut saya ada pertemuan yang dilaksanakan di sana atau kunjungan yang dilaksanakan di sana sehingga diberi kesempatan untuk mereka untuk berdoa di sana nah bagaimana respon teman-teman saya rasa sampai disini dulu supaya kita juga berbagi informasi jika ada update silakan teman-teman tulis di kolom komentar supaya bisa dibahas selanjutnya sampai disini video saya sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye